Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa para sahabat dimanapun anda berada di seluruh pelosok nusantara ataupun di manca negara Penyir anda musalamatorik kembali menyapa guna menyerikan celotehan-celotehannya Untuk menggugah kesadaran saya dan sahabat semua yang sedang terlena dalam ining-ining kepingan surga Dari Amin Bicona Jokam Islam Jemaah Dalam kesempatan edisi kali ini, Sabtu 15 Januari 2022 Hari Lama TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah tajuk berjudul Tadkala Ustadz Lulusan Harumain Dikalahkan balik pelintis baru lahir kemarin Selamat mendengarkan doni tetap merdeka Sahabat hari anas TV Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah Sebagaimana kembalinya seekor ular ke dalam sarangnya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Bukan Mesir atau Meroko Bukan Jordan atau India Bukan pula Pakistan dan India Terlebih-lebih bukan direngan kendiri Jawa Timur Tetapi ilmu dan iman Akan kembali ke Madinah Al-Munawarah Tanah asalnya Islam yang hak ini Tempat para asatis menentu ilmu agama Islam Yang kemudian disebarkan ke Santerodonia Termasuk ke Indonesia Tak ada sumber agama Islam yang lain Selain Madinah Al-Munawarah Terlebih bila dikatakan Ada tempat yang ajarin Islamnya Lebih murni daripada kedua tanah haram tersebut Bila ada yang mengatakan demikan Itu sebuah dusta yang luar biasa Maka hanya kejahilan luar biasa Serta kejahatan yang bisa menyebabkan Seseorang mengklaim tempat Atau dirinya sebagai sumber agama Satu-satunya yang paling benar dan paling murni Dan jalan tunggal menuju masuk surga Selamat dari neraka Dan yang lain Dinyatakan sesat salah semua Tidak sampai sekedar mengklaim Tetapi bahkan menonaktifkan Serta mendepak Para asatis yang puluhan tahun Belajar ilmu agama Di tempat yang oleh Nabi Dinyatakan paling murni Dan kemurni ilmu Serta kesikiannya Dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam riwayat imam muslim Nabi SAW bersabda Sesungguh ini Nabi Ibrahim Telah menjadikan Mekah Sebagai tanah haram Maka aku pun Menjadikan Medina Sebagai tanah haram Hadis tersebut Menunjukkan bahwa Allah memberikan keistimewaan Kepada kota Medina Lantaran kemuliaan Nabi Muhammad SAW Sebagai mana keistimewaan Yang diberikan kepada Mekah Al-Mukarumah Hingga akhir zaman Mekah hanya ahazad Benci dan keberanian yang luar biasa saja Yang bisa menyebabkan seseorang Mampu melakukan cindakan tidak terpuji Kepada para alim ulama Dengan membeli Mengkriminalisasi ulama-ulama Yang puluh tahun Berguru di sana Sebuah keberanian Menantang Dan menantang Allah Dan Rasulullah Ketika dengan sangat gamblang Rasulullah menyatakan Dalam sabdanya yang berbunyi Sesungguhnya kota ini Allah telah meliakan Pada hari penciptaan Langit dan bumi Ia adalah kota suci Dengan kemuliaan Yang Allah tetapkan Sampai hari kiamat Radis riwayat Bukhari dan Muslim Kepada Mekah Menjadi mulia berkat doa Para nabi Termasuk salah satu doa Dari nabi Ibrahim Yang bisa kita baca Dalam Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 35 Yang artinya Ya Rabu Kuku Jadilkanlah negeri ini Nuka Negeri yang aman Dan jawabkanlah aku Beserta anak cucuku Daripada menyembah Berhala-berhala Doa itu kemudian Ditindaklanjuti oleh cucunya Yaitu Muhammad Rasulullah S.A.W. Dengan membasmi Serta menghancurkan Seluruh berhala-berhala Yang ada di sekitar Baitullah Mekatul Muka Roma Maka Adalah sebuah kebodohan Yang luar biasa Tadkala Amir Jokam Dengan penuh percaya diri Mengatakan Orang-orang yang ada Di Baitullah Yang diimami Oleh empat mishab Adalah jahiliyah semua Dimana mereka Kuburan-kuburnya Dikatakan oleh Amir Jokam Islam Jemaah itu Keguramai Daripada masjid Masjid Haram itu Imahnya empat Imam Shafi'i Imam Khambali Imam Tanavi Imam Maliki Sehingga Sholat itu Ya gantian Itu loh Memang orang jahiliyah Dan kuburan-kuburan itu Ramainya Lebih rame Daripada masjid Masjid itu Hanya untuk sholat saja Tapi kalau Untuk Minta Doa-doa itu Malah Wasilahnya itu ya Di kuburan itu Sehingga Zaman Kemurnian Itu semuanya Di Ratakan Dari penyertaan-penyertaan Yang kosong ilmu Dan Jahil itu Kita bisa melihat Adanya sebuah Wujud fitnah Yang sangat besar Dengan Dampaknya Yang juga Sungguh Luar biasa Akibat dari komentar itu Kemudian Nahir sudah Pemahaman Dan keyakinan Di tengah Kondokan Islam Jemaah Bahwa Mekka dan Manina Bukan lagi Menjadi Rejukan Baik dalam Beribadah Maupun dalam Bertolabu ilmi Iun tentunya Bisa kita Seksikan saat ini Sejumlah ulama Yang sesungguhnya Adalah putra terbaik Jokam Islam Jemaah Alim ulama Dengan segudang ilmu Yang diperoleh Dari hasil Bergoro di Rumai Ditendang Rame-rame Oleh Kondokan Islam Jemaah Dipelpori Oleh Para Pembesarnya Para Asatis itu Di persekusi Lantaran Dituding Membawa Ajaran Yang Menyimpang Dituding Membawa Pulang Ilmu Anggama Yang Tidak Murni Tanpa Diberi Kesempatan Untuk Berdali Bentung Cudabajon Pun Ditutup Mereka Langsung Di persekusi Diboykot Dan Dikriminalisasi Para Sudara Jemaah Di Dalam Jemaah Ini Ya Yang Murtad Atau keluar Dari Jemaah Tidak Dulu Ya Ada Yang Dari Air Di Kediri Air Di Malam Air Di Madula Air Di Luar Jawa Tapi Akhirnya Ya Kumpul Juga Akhirnya Kumpul Juga Sama Sama Murtad Nya Itu Kemarin Dalam Rangkat Tabayun Itu Distirahatkan Oleh Karena Sudah Kebahamannya Berubah Kita Menganggap Itu Sebagai Orang Keluar Jemaah Kita Samakan Dengan Pak Yai Agil Kirot Pak Yai Agim Seperti Umar Irama Itu Sudah Sama Itu Ya Orang Keluar Semua Keluar Seperti itu Makanya Kita Tidak 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 Kejahilan Serta Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Keamiran Jokamidin Telah Berlangsung Sejak Lama Mereka Berhasil Mengalabui Jotaan Orang Dengan Balih Agama Kejahatan Yang Dibungkus Dengan Penyimpangan Agama Inilah Yang Menyebabkan Mereka Berani Menentang Allah Dan Rasulnya Dengan Menyatakan Bahwa Mekka Madinah Sudah Tidak Murni Lagi Dan Kejahatan Itu Pula Yang Menjadikan Mereka Berani Menyingkirkan Seluruh Ulama Alumni Haramai Posisinya Sebagai Penyampai Ilmu Tergantikan Oleh Para Mubalik Pelentis Anak Kemarin Suri Yang Dikarbit Di Pondok Wali Baroka Kediri Jawa Timur Diberikan Materi Al-Quran Dan Himpunan Halis Produk Jokam Yang Diterjemahkan Kata Berkata Lalu Ditugaskan Kedaerah Dan Wilayah Dimana Binaan Kameran Jokam Berada Untuk Terus Berusaha Mempertahankan Aksi Mafia Persenam Berkenep Sifat Dan Sodak Permodalkan Al-Quran Makna Terjemahan Dan Himpunan Halis Buat Jokam Itulah Para Mubalik Kermit Itu Dianggap Lebih Mumpuni Daripada Para Asatis Yang Puluhan Tahun Berburu Di Mekah Dan Medina Sumber Islam Yang Kemurnian Dijamin Oleh Allah Subhanallah Mari Selamatkan Diri Dan Kelurga Kita Dari Kejahatan Luar Biasa Jutaan Orang Yang Terjebak Di Sana Karena Ketidaktahuan Mereka Dengan Keadaan Yang Sebenarnya Mereka Yang Ikut Dalam Kelompok Itu Semata Mata Ikhlas Dan Tulus Ingin Menjalankan Agama Dengan Benar Dengan Harapan Hidup Bahagia Di Dunia Dan Selamat Di Akhir Mereka Tidak Sadar Sedang Mengikuti Sebuah Gulengan Yang Seakan Mengantarkan Mereka Ke Surga Namun Sejatinya Menyermuskan Pada Kebinasaan Sekian Cualihan Kita Pada Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wajazakum Mullah Khair Barak Allah Fikom Assalamualaikum War Assalamualaikum Wabarakatuh